Intro Pemirsa proses belajar tata muka 100% di Kabupaten Lembata dalam masa Covid Omikron ini dapat dijalankan oleh sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Namun hal ini tidak berlaku untuk sekolah dengan jumlah rombongan belajar yang banyak karena hanya sekolah-sekolah yang jumlah rombongan belajarnya sedikit dapat membentuk jarak yang aman pada ruangan kelas yang tersedia. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Anselmus Olabahi selasa 16 Februari 2022. Profkesitas tetap dilakukan selama kita masih di level 2 ke atas. Kecuali kita sudah sampai level 1 baru membelajar tata muka 100% bisa berjalan. Karena memang cakupan vaksinasi kita belum menisarat untuk kita sampai ke level 1 yang pertama. Yang kedua itu khusus untuk di sekolah-sekolah tertentu kalau seandainya dia pencius siswanya sedikit dan ketika masuk dalam ruangan itu bisa sampai sebenarnya sih tidak usah setengah 50% sebenarnya kalau siswanya sedikit. Kalau siswanya sedikit ya sudah dia 100% saja. karena kalau tidak yang sebenarnya 50% itu kan karena untuk menghindari desak-desakan berduduk berhimpit-himpitan di dalam ruang kelas tau. Itu kalau di sekolah-sekolah yang rombongan belajarnya besar paling tidak 30-an orang di dalam satu ruang kelas maka itu kita pakai shift. Tapi kalau seandainya siswanya sedikit siswanya sedikit yang dalam ruang tanpa ada shift pun dia sudah memisahkan duduknya tidak berhimpit-himpitan saya kira itu tidak menjadi soal untuk kita mereka harus 100% begitu. Itu untuk berlaku di sekolah-sekolah yang rombongan belajarnya kecil sebenarnya. Sedangkan untuk rombongan belajar yang besar terutama yang di dalam kota yang biasanya itu sampai over itu kita harus berlakukan kita harus berlakukan prokes secara ketat tidak akan memberikan ruang untuk terjadi apa-apa tinggal saja dulunya mungkin hari ini tidak masuk besoknya masuk di beberapa sekolah di dalam kota ini kan berhanya beberapa jam di sekolah maka selanjutnya mas misalnya kelas 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3 kelas 1 shift pertama itu di jam 7 sampai dengan jam setengah 10 maka jam 10 sampai dengan jam 11 setengah 12 itu untuk shift yang kedua yang sebelumnya itu terjadi untuk mereka besok begitu. Ya sebenarnya di dalam kondisi itu bukan persoalan bahwa shiftnya itu hari berbeda tidak. Yang penting bahwa di dalam ruangan itu tidak terjadi desakan-desakan antara murid-murid yang mengakibatkan proses penurunan bisa berjalan dengan cepat. Pantauan Legan TV awal pekan ini beberapa sekolah di kota Loleba dengan jumlah rombongan belajar yang kecil telah menjalankan kegiatan belajar tetap muka 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun bagi sekolah-sekolah dengan jumlah rombongan belajar yang cukup banyak masih menggunakan sistem shift. Dari Lembata Brointolok Legan TV Terima kasih telah menonton!